Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kelangkaan minyak goreng kasus ini sebenarnya sudah berjalan hampir 3 bulan teman-teman tetapi saya melihat ini belum ada penyelesaian secara konkret dari pihak pemerintah bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak goreng ini dan bahkan kemarin banyak ibu-ibu kalau kita lihat yang mengantri cukup panjang cukup lama dan itu juga banyak untuk mendapatkan minyak goreng sampai ada yang pingsan dan ada yang meninggal dunia karena mereka antri mendapatkan minyak goreng nah sampai itu teman-teman resiko yang dialami oleh masyarakat oleh Wong Cile jadi antri minyak goreng sampai pingsan ada yang meninggal dunia ini sesuatu yang luar biasa dan kita sebenarnya menunggu action dari pemerintah bagaimana cara mengatasi ini semua sudah 3 bulan belum ada penyelesaian secara konkret nah kemarin ini malah muncul apa yang disampaikan oleh Megawati dia merasa heran kenapa ada ibu-ibu yang antri cukup banyak untuk mendapatkan minyak goreng apakah tidak ada solusi lain dalam memasak itu selain dari menggoreng misalkan dengan cara mengukus merebus atau merujak itu kemarin disampaikan oleh Megawati Soekan Putri tetapi teman-teman apa yang disampaikan Megawati ternyata juga mendapatkan respon dari publik yang tidak sepakat dengan cara berpikir dari Megawati Soekan Putri karena kelangkaan minyak goreng itu bukan disebabkan oleh Wong Cilek oleh masyarakat oleh rakyat tetapi kemarin sudah disampaikan oleh Mendak bahwa ini disebabkan karena ada mafia yang memonopoli terkait minyak goreng ini nah terkait apa yang disampaikan Megawati ini teman-teman ada sindiran dari salah seorang warganet coba kita lihat teman-teman terkait sindiran dari seorang medisien ada mak-mak nyinyir yang dijulit sama rakyat ya dia bilang katanya kok mau sih ngantri minyak goreng lagian rakyat itu ribet banget ya kan gak harus menggoreng bisa mengkukus bisa merebus bisa ngerujak hey hello masalahnya sekarang bukan disitunya minyak goreng itu kebutuhan pokok plus itu minyak goreng dimainin sama mafia itu yang harusnya lu julutin kalau rakyat merebus mengukus ngerujak itu tiap hari gak usah diajarin rakyat juga udah paham ya aneh deh gue masalahnya apa solusinya apa ya rakyat mulut yang disalahin seolah-olah hilang minyak goreng itu rakyat yang salah bukan soal itunya kesel deh gue sama emak-emak yang tidak berguna itu mulutnya nyinyirnya luar biasa gak pernah kasih solusi yang solutif rakyat terus yang salah ngaku ngaku perowong cilik luar biasa teman-teman salah seorang warganet yang cukup berani menyampaikan pendapatnya terkait apa yang disampaikan mungkin ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri karena kalau kita lihat videonya ibu ini tidak menyebutkan nama tetapi saya paham mungkin yang disampaikan untuk Megawati Soekarno Putri so ini saya pikir tidak ada masalah teman-teman ini pendapat dari masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng nah kalau kita berpikir seperti ini teman-teman bagaimana pemerintah ini menyediakan minyak goreng cukup murah kepada rakyat dibagikan tiap RT misalkan dijatah masyarakat tiap RT itu sekian liter ini dilakukan pemerintah dalam misalkan tiga bulan ke depan nah saya pikir ini adalah salah satu solusi cara mengatasi kelangkaan minyak goreng hadirkan minyak goreng untuk rakyat ya caranya seperti itu teman-teman minyak goreng ini dibagikan tiap RT nah ini kan sangat mungkin untuk dilakukan di pemerintah pendistribusian minyak goreng ke rakyat dibagikan tiap RT jadi ini adalah langkah real dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng daripada dia berwacana terkait mafia mafia tetapi rakyat yang dibutuhkan sekarang itu minyak goreng bukan wacana minyak goreng langka karena mafia tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah minyak goreng nah kalau dibagikan tiap RT saya pikir tidak ada terjadi kerumunan yang cukup besar apalagi saat ini masih pandemi covid-19 nah kalau pemerintah tetap seperti ini maka saya pikir kelangkaan minyak goreng akan terus berlanjut nah perlu ada solusi langsung bagikan minyak goreng tiap RT jadi tiap RT ini ya beli teman-teman masyarakat beli tetapi ini langsung dibagikan ke warga ke masyarakat tetapi sampai saat ini saya belum melihat langkah yang akan dilakukan seperti itu oleh pemerintah yang kita lihat pemandangan sehari-hari minyak goreng langkah banyak antrian dimana-mana dan ini jelas merugikan masyarakat merugikan rakyat karena dia konsentrasi untuk mendapatkan minyak goreng dengan waktu yang lama di suatu tempat jadi yang seharusnya mereka bisa bekerja setiap hari kalau ibu rumah tangga bisa mengurus keluarganya tetapi dia tersita waktu untuk mendapatkan minyak goreng yang antrinya cukup lama nah teman-teman coba kita lihat terkait apa yang disampaikan Megawati teman-teman biar kita lebih jelas duduk persoalannya kita baca berita dari CNN teman-teman bu mega trending topik di twitter usai kritik emak-emak goreng makanan sejumlah warganet mengkomentari pernyataan Megawati Soekarno Putri tentang kebiasaan ibu-ibu yang lebih sering menggoreng makanan dibanding merebusnya sebelumnya mantan presiden kelima itu menyoroti antrian masyarakat yang terjadi akibat kelangkaan minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir ia mengaku sampai mengelus dada melihat situasi itu ia heran bukan karena minyak goreng langka atau mahal tapi karena tak ada alternatif selain menggoreng saya tuh sampai ke ngelus dada bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya kata Megawati dalam webinar mencegah stunting untuk generasi emas yang dikelar tribun news kamis 17 maret 2022 lalu apa tidak ada cara untuk merebus lalu mengukus atau sobat dirujak sambungnya respon warganet sendiri menjadi salah satu trending topik di twitter pada sabtu 19 maret dengan judul bu mega netizen dengan nama akun at fm fauzan berkomentar dengan pernyataan Megawati tersebut penjual nasi goreng akan berubah menjadi penjual nasi bubur jadi kalau tidak ada minyak goreng ya benar teman-teman tidak ada nasi goreng dong karena untuk membuat nasi goreng perlu minyak goreng karena minyak goreng yang tidak ada maka dibubur jadilah nasi bubur ini dari netizen teman-teman penjual nasi goreng berubah menjadi penjual nasi bubur tulisnya Sabtu 19 Maret senada netizen dengan nama akun at frd cfnd juga menuliskan ke depan dirinya akan membeli ayam kremes namun direbus ayam kremes biasanya digoreng ini kok jadi direbus berarti tidak ada ayam kremes nanti oke besok beli ayam kremes tapi direbus tulisnya selain itu netizen lain juga memberitahu kepada megawati bahwa kerupuk juga direbus namanya bukan kerupuk tapi sebelak kerupuk kalau direbus jadinya sebelak ibu tau apa enggak ya tulis netizen dengan nama akun ad zara seti ras nah teman-teman terkait apa yang disampaikan megawati sukano putri ternyata mendapatkan tangkapan dan bahkan pembelaan dari seorang toko masyarakat katanya kalau kita bisa berpikir jernih terkait apa yang disampaikan ibu megawati justru ini akan menjadikan hal yang positif dan ini akan menjadikan senjata untuk melawan para mafia tersebut untuk melawan pengusaha besar yang mengepul minyak goreng itu jadi kalau masyarakat tidak menggunakan minyak goreng maka mafia itu akan kelimpungan akan mengalami kekalahan akan mengalami kerugian yang cukup besar karena masyarakat tidak menggunakan minyak goreng katanya seperti itu teman-teman kalau berpikir jernih nah ketika para mafia ini sudah malah kekalahan kerugian cukup besar akhirnya mengeluarkan stok dari minyak goreng itu jadi ini adalah salah satu cara untuk menghantam menghajar para mafia nah logika itu sebenarnya juga ada benarnya tetapi banyak kelemahannya menurut saya kenapa begitu karena sebenarnya kalau kita melihat kelangkaan minyak goreng kemudian ada berita minyak goreng itu dijual ke luar negeri memang itu menarik teman-teman karena harga di Indonesia ini murah dijual ke luar negeri dengan harga dolar ini jauh lebih tinggi makanya mafia pengusaha besar itu lebih memilih menjual minyak gorengnya ke luar negeri karena mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar jadi apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut saya juga mengapresiasi teman-teman menghargai pendapat beliau tetapi banyak kelemahannya di situ justru mafia pedagang besar itu akan senang kalau masyarakat ini tidak menggunakan banyak minyak goreng dan dia memilih untuk menjual minyak goreng ke luar negeri jadi itu teman-teman terkait kelangkaan minyak goreng pendapat Ibu Megawati mengenai minyak goreng tersebut lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati